Pemirsa YouTube, apakah pemirsa yang menggunakan handphone dan suka berfoto-foto ingin menampilkan label pada foto berupa keterangan ya, seperti di foto ini disini tertera HP yang saya gunakan, kemudian dari versi HP-nya kemudian logo dari merk HP juga ada disini kemudian waktunya juga tertera disini dan juga parameter fotografinya juga muncul disini ya ini contoh yang lain nah disini juga ada, bahkan disini tertampil juga apa namanya, parameter lokasi ya, disini ordinatnya juga bisa tercantumkan nah untuk menampilkan ini pemirsa bisa menggunakan aplikasi namanya CWM ya, kamera watermark ya nanti aplikasinya bisa teman-teman download di link deskripsi ya, gratis tetapi untuk memberikan contoh cara menggunakannya saya akan ajak pemirsa untuk menerapkan langsung pada foto yang ada di HP saya ini menggunakan CWM ya, aplikasi kamera watermarknya ya ini adalah tampilan dari ikon CWM ya, seperti ini sekarang kita masuk ke sini ya, sekarang saya akan menampilkan foto dengan menambahkan merk HP dan parameternya ya kita masuk ke sini ya, kemudian kita pilih foto yang akan kita ambil ya disini saya akan mengambil contoh foto satu ini nah, ini adalah otomatis ya, ini adalah otomatis ketika kita masuk ke apa, memasukkan foto ke dalam aplikasi akan muncul seperti ini nah kita akan rubah disini ya saya akan hilangkan logonya tekan disini jadi hanya akan ada Redmi Note 8 untuk nama HPnya kemudian di bawahnya ini kan ada parameternya ya parameter ini kita bisa tambahkan atau kita rubah dengan yang lain kita masuk setting kemudian ke bawah disini ya nah disini ada tadi device ya device itu adalah nama handphone saya tadi ya karena sudah otomatis tadi ngebaca Redmi Note 8 kalau kita pengen ganti apa namanya bukan nama HP kita dengan yang lain bisa misalnya kita ganti disini adalah dengan tanggal misalnya bukan HP nah, maka disini akan muncul tanggal ya jadi kita bisa merubah-rubah sesuai dengan keinginan kita mau dirubah dengan yang parameter pun bisa diatasnya ya nah, untuk menambahkan misalnya kita pengen tadi tanggal pengambilan kemudian disini tanggal sudah ada parameter sudah ada ya kalau kita pengen mengubah posisi di bawahnya misalnya kita ingin menambahkan yang lain dengan apa, keterangan yang lain misalnya adalah pemilik fotografernya misalnya disini kita hapus ya kita bisa pilih yang C atau kita kasih nama akun kita misalnya akun Instagram atau apa pilih bisa yang ini pilih salah satu tapi saya akan masukkan ini aja ya pengambil fotonya artinya hak fotonya ada di saya disini saya tuliskan misalnya nama channel saya trip lagi seperti ini nah, maka di foto akan tampil seperti ini ya jadi ada tanggal pengambilan foto ada ininya nah, kita masih bisa rubah lagi ya kalau tanggalnya kita tidak ingin dicantumkan disini kita ingin parameter kita ambil line yang sebelah kiri ya, parameter nah jadi tinggal disesuaikan aja ya teman-teman ya di line satu line dua ini kita teman-teman tinggal pilih mau posisinya yang seperti apa nah, jadilah seperti itu kalau sudah kita tinggal simpen saja disini ya ingat untuk menyimpen disini biasanya untuk yang versi 182 CWM ini dia nanti ada iklannya ya, kita simpen nah, dia ada iklan Anda tidak lagi memerlukan TV di kamar Anda ini cukup mengetahkan saja kita keluar nanti fotonya otomatis sudah akan tersimpan di galeri kita lihat nah, ini teman-teman ya jadi fotonya fotonya sudah langsung tersimpan di galeri seperti ini oke nah, sekarang kita masuk ke sini ya ke let's start ini kemudian kita pilih foto ya foto yang akan kita berikan informasi saya pilih ini kemudian tekan sini nah disini sudah secara otomatis ya akan muncul keterangan HP yang saya gunakan yaitu Redmi Note 8 versinya Kinko kemudian disini logonya sudah ada kemudian parameter fotografinya ada kemudian disini juga tertampil tanggal ya nah kita misalnya ingin menghilangkan logonya disini kita tekan disini nah disini akan hilang logo kalau kita tidak mau menampilkan logo HP yang kita gunakan ya tetapi kalau kita ingin merubah kita bisa ambil dari sini misalnya kita pengen logonya HP nya apa ya misalnya HP nya Samsung begitu ya nah disini akan muncul Samsung berhubung HP saya Xiaomi maka saya pilih yang ini aja ya Mi atau Redmi disini misalnya nah ini muncul ya untuk logo saya pilih Xiaomi aja supaya jelas nah kemudian untuk memasukkan parameter kalau kita tidak suka dengan ada parameter yang ini ya misalnya disini kan tampil ada parameter fotografinya kalau kita tidak mau menampilkan parameternya disitu disini ada parameter kita close disini ya nah kita lihat parameternya sudah tidak ada tetapi dia hanya menampilkan waktu ya waktunya disini ya kemudian misalnya ini parameter kita masukkan kembali kemudian kita misalnya ingin menghilangkan tanggalnya kita bisa hilangkan disini ya maka disini tanggalnya gak ada yang muncul hanya logo dan parameter dan merek HP jadi kita bisa sesuaikan disini teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri ya disini ya kemudian posisinya mau di kiri mau di kanan itu bisa diatur sendiri ya ini saya akan tampilkan tanggal pengambilan fotonya kita kita masukkan saja kemudian kita lihat seperti ini nah ini kan warna untuk menampilkan keterangan ini warnanya hitam kita kalau ingin putih kita bisa pilih disini ya nah disini kemudian kita lihat tampilannya menjadi seperti ini jadi cukup jelas ya teman-teman kalau mau kita simpan kita tinggal pencet disini di atas ini shift to album ya sebelum menyimpan ya sebenarnya ini dulu untuk menghilangkan iklan itu berbayar ya tapi sekarang ini ternyata sudah tidak bisa lagi untuk apa namanya membayar disini ya saya tidak tahu lewat aplikasi mana dan ini tidak muncul di HP saya nah sekarang kita simpan saja disini nah biasanya muncul iklan dan iklannya oke iklannya kita tutup ya banyak sekali iklan disini ya kita kembali iklannya kita tutup dulu ya ini banyak sekali iklan disini ya oke nah disini ada keterangan save to album sukses jadi foto ini sudah sukses tersimpan di album ya sekarang kita lihat hasil fotonya nah nah seperti ini ya jadi ini hasil foto dengan keterangan handphone logo handphone parameter foto dan tangganya jadi parameter-parameter ini mana yang pemirsa ingin cantumkan nanti tinggal disesuaikan di settingan oke demikian informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat silahkan download apk nya apk aplikasinya ada di deskripsi gratis ya jangan lupa like ataupun subscribe terima kasih terima kasih terima kasih